Sedikit cerita, bagaimana dapat mendalui mas kedua? Aksi dan prestasi atlet poli Indonesia memang kerap mencuri perhatian penonton dan penggemarnya. Maka tak heran jika banyak para fans mereka yang ingin mengetahui hal-hal pribadi dari atlet kesayangannya. Seperti misalnya agama yang dianut dari atlet tersebut. Maka dari itu, untuk kali ini Mimin akan membahas hal tersebut. Langsung saja, berikut ini agama 11 atlet poli Indonesia. Rivan Nurmulki Rivan Nurmulki merupakan pemain poli yang saat ini bermain di Liga Voli Jepang Divisi 1 dalam naungan klub Visi Nagano Tridens. Pada awalnya, Rivan Nurmulki tak memiliki minat pada Voli. Namun sejak SMA, ia memiliki tinggi badan yang mumpuni dan pada akhirnya ia pun mencoba berlatih dan mulai tampil di kejuaraan di daerahnya. Sementara untuk agamanya, pria yang dilantik sebagai polisi pada 2017 lalu ini merupakan penganut agama Islam. Hal tersebut juga terlihat kalau ia merayakan idul Fitri bersama keluarga kecilnya. Hmm, keluarga yang harmonis bukan? Yuda Mardian Syaputra Yuda Mardian Syaputra adalah atlet poli yang juga menganut agama Islam. Karir Yuda Mardian Syaputra dimulai sejak tahun 2016, saatnya menjadi pemain Surabaya Bayangkara Samator. Setelah itu karir Yuda semakin cemerlang, yang juga berhasil membawa timnya memenangkan Pro Liga tahun 2018-2019. Dan saat ini Yuda merupakan middle blocker Surabaya Bayangkara Samator di Pro Liga 2022. Tak hanya itu saja, Yuda juga menjadi squad inti di klubnya juga di timnas Voli Putra. Dimas Saputra Dimas Saputra juga merupakan atlet poli yang mengandut agama Islam. Sama dengan muslim lainnya, Dimas juga menjalankan ibadah puasa dan merayakan idul Fitri. Sementara, Dimas sendiri merupakan salah satu anggota dari tim poli Jakarta BNI 46 di Pro Liga 2022. Pada momen Pro Liga 2022, hal tersebut menjadi momen perdana bagi Dimas bertanding dengan sang istri Berlian Marshella yang membela tim Jakarta Pertamina Vastron. Doni Hariono Sosok Doni Hariono semakin dikenal publik saatnya berhasil membawa tim Nas Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2019 lalu. Saat itu pula, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fisip Untak Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ini menjadi pemain terbaik pada ajang Voli Putra SEA Games 2019. Perjalanan karir Doni Hariono sendiri sudah dimulai dari ia kecil. Kemudian ia baru menekuni bermain voli saat ia duduk di bangku SMA dengan masuk di pusat pendidikan dan latihan pelajar PPLP pada tahun 2014. Dan untuk saat ini ia bergabung dengan klub Bogor Lavina. Sementara itu, Doni Hariono juga merupakan atlet yang menganut agama Islam. Sigit Ardian Atlet voli beragama Islam ini juga merupakan anggota tim Jakarta BNI 46 di Proliga 2022. Selain itu, Sigit Ardian juga dikenal dengan jam service miliknya. Bakat yang ia punya rupanya turunan dari sang ayah yang juga suka dengan voli. Hingga Sigit Ardian pun menekuni voli sejak ia duduk di bangku sekolah dasar. Setelah itu, ia mulai mengembangkan bakat volinya saat ia SMP. Lulus SMP, Sigit Ardian lalu masuk ke pusat pendidikan dan pelatihan pelajar. Usaha Sigit pun berbuah manis, sebab ia berhasil masuk dalam kontingen kebumen untuk Popda, pekan pelajar Jawa Tengah pada tahun 2002. Dan kini karir Sigit juga semakin cemerlang dengan menyabet berbagai penghargaan, seperti Best Spike Proliga 2013-2014, Best Servier Proliga 2017-2018, Best Korer Proliga 2018-2019, Hingga meraih medali emas di SEA Games 2019 lalu di Vietnam. Wah, keren! Hernande Zulkifli Atlet kelahiran Batam 27 Januari 1997 ini merupakan penganut agama Islam. Hal tersebut juga dapat dilihat melalui postingan di media sosialnya kalau merayakan idul Fitri. Sosok Hernande Zulkifli ini mungkin sudah tak asing lagi di telinga pencinta poli di Indonesia. Hernande Zulkifli mengawali karirnya dengan bergabung pada klub Batam Sindo BVN. Kemudian pada tahun 2018, Hernande Zulkifli bergabung dengan Jakarta Pertamina Energi, yang kini bernama Jakarta Pertamina Pertamax. Saat itu yang memperkuat Jakarta Pertamina Pertamax dari 2018 hingga tahun 2020. Selain itu, Hernande Zulkifli juga telah melebarkan sayapnya di kancah nasional dengan bermain di SEA Games 2021. Farhan Halim Farhan Halim juga merupakan salah satu atlet poli yang beragama Islam. Farhan Halim juga merupakan atlet muda yang memiliki skill yang luar biasa. Bahkan namanya pernah menjadi sorotan publik saat ia mengikuti babak final SEA Games 2021 saat melawan Vietnam. Kala itu ya diperbincangkan karena aksi smash-nya yang mematikan. Tak hanya itu, Farhan Halim juga pernah disoroti saat ia pertama kali bergabung dengan klub Jakarta Pertamina Pertamax. Berkat aksinya di Proliga 2022, pria dengan tinggi 193 cm ini mendapat julukan sebagai bintang baru Proliga 2022. Farhizar Raka Abinaya Pemilik nama lengkap Farhizar Raka Abinaya adalah atlet poli Surabaya Bayangkara Samator di Proliga 2022. Membelah Surabaya Bayangkara Samator, pria yang akrab di Sapa Raka ini memiliki posisi sebagai libero. Saat bermain di Proliga 2022, Raka menampilkan penampilan yang ciamik hingga mencuri perhatian. Raka sendiri sudah debut di Proliga sejak tahun 2019 bersama Jakarta Garuda. Di tahun yang sama, pria yang menganut agama Islam ini juga ikut berlagak pada SEA Games 2019 bersama Riva Nurmulki dan Randy Tamamilang. Dio Zulfikri Atlet poli beragama Islam ini mengawali karirnya sebagai punggawa Jakarta BNI 46 di Proliga 2014. Setahun kemudian, ia lalu beralih ke Jakarta Pertamina Pertamax pada Proliga 2015. Di tahun 2016, Dio Zulfikri lalu bergabung dengan Palembang Bangsum Selbabel, hingga pada akhirnya ia kembali dengan Jakarta Pertamina Pertamax pada 2017 hingga 2018. Setahun kemudian, ia menjadi best seter dan mengikuti Proliga 2019 dan keluar sebagai runner-up. Dan saat ini, Dio Zulfikri adalah kapten sekaligus seter untuk klub Bogor Lavani di Proliga 2022. Menurut beberapa artikel, Randy Tamamilang merupakan penganut agama Kristen. Hal tersebut juga diperkuat saat ia mengakhiri hubungannya dengan Wilda Siti Nurfadila, yang juga merupakan seorang atlet poli. Dikutip dari football.com, diperkirakan hubungan keduanya ke Anda karena perbedaan keyakinan. Dimana Wilda Siti Nurfadila merupakan penganut agama Islam dan Randy menganut agama Kristen. Terlepas dari situ, Randy sendiri sudah mulai bermain poli saat duduk di kelas 2 SD. Saat itu pula, Randy mendapatkan bakat polinya secara otodidak alias tanpa mengikuti pelatihan ataupun klub. Muhammad Malisi Muhammad Malisi sudah menekuni poli sejak tahun 2016 dan debut dengan mengikuti Proliga 2016. Pada tahun tersebut, Malisi saat itu bergabung dengan Jakarta Pertamina Pertamax. Dan saat ini, Malisi tengah memperkuat Bogor Lavani di Proliga 2022 sebagai middle blocker. Selain itu, pria berusia 27 tahun ini merupakan atlet poli yang menganut agama Islam. So, ada nggak nih atlet andalan kalian? Komen di bawah ya. Thank you, that lovers! Terima kasih telah menonton!